Seorang penadah motor hasil curian terjaring razia operasi antisipasi kejahatan jalanan, yang dilakukan oleh tim anti-bandit Polsek Sukomanunggal di pintu gerbang jembatan Suramadu. Tersangka SA, 28 tahun, warga Omben Kabupaten Sampang, yang tinggal di Kenjeran Surabaya. Pemuda itu ditangkap saat hendak membawa kabur motor hasil curian melintasi jembatan Suramadu pada Sabtu, 10 Juni 2023. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabe Surabaya, Kompol Didik Sulistio mengatakan, tersangka ditangkap oleh personelnya yang sedang berjaga di gerbang jembatan Suramadu. Pada malam hingga dini hari itu, memang giliran anggota unit reskrim jajaran Polseknya melakukan patroli rutin dan razia dengan berjaga di jembatan Suramadu. Saat melakukan pengecekan pengendara motor yang hendak masuk melintasi gerbang jembatan, sosok tersangka menunjukkan gelagat mencurigakan. Mulai dari tidak dapat menunjukkan surat-surat keabsahan mengemudi, hingga kepemilikan sah sesuai dengan nomor yang tertera pada motor. Saat dimintai keterangan lebih lanjut di pos penjagaan personelnya, ternyata pemotor tersebut mengaku baru saja membeli motor tersebut dari orang lain tak dikenal. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih mendalam, ternyata lanjut didik, tersangka baru membeli motor Honda Bitbernopol L2822JE, dari seseorang yang baru ditemui beberapa jam sebelumnya. Namun tersangka tidak tahu jika motor tersebut diketahui hasil dari aksi pencurian motor di sebuah rumah kawasan Jalan Raya Lontar Sambikrep, Surabaya. Sekitar pukul 7.30 waktu setempat. Motor tersebut milik Ahmadun, dan korban pasca mendapati motornya hilang, langsung membuat laporan kepolisian di Mapolsek Lakar Santri Polrestabes, Surabaya. Rampung melengkapi proses penyidikan tersangka, didik mengatakan pihaknya menghubungi korban untuk mengembalikan motor yang berhasil diselamatkan personelnya dalam razia tersebut. Sementara itu, kanit reskrim Polsek Sukomanunggal Polrestabes, Surabaya, Ibtu Jumeno Warsito mengatakan, tersangka mengaku kepadanya baru pertama kali membeli motor bodong tersebut, dengan harga sekitar 3 juta rupiah. Tersangka membeli motor tersebut dari seseorang yang baru dikenal pada hari itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!